Terima kasih. Terima kasih. Sin A sama dengan 2 per 7. Ini gampang ya. Sin A sama dengan... Sin A sama dengan 2 per 7. Sin A sama dengan 2 per 7. Berarti sin A itu rumusnya apa? Sin A sama dengan 2 per akar 7. 2 per akar 7. BC-nya itu Y, Pak. AC-nya itu adalah akar 2, 1. Sama dengan 2 per akar 7. Coret 1, ini adalah akar 3. Ini akar 3 ya. Berarti Y sama dengan 2 akar 3. Paham ya? Nah, kemudian gimana lagi tuh? X-nya. X-nya berapa? Y-nya udah dapet 2 akar 3. Ini 2 akar 3. AC-nya akar 2, 1. Berarti AB-nya berapa? AB-nya langsung aja pakai Pythagoras ya. Akar 2, 1 kuadrat. Kurang 2 akar 3 kuadrat. 21 kurang 12. Akar 9. AB sama dengan 3 gitu kan? Ya nggak? Berarti AB-nya 3. Nah, maka berapa nih? X kali Y sama dengan? Ini kan berarti X-nya sama dengan 3 ya. Y-nya 2 akar 3. X kali Y sama dengan 2 berapa nih? 6 akar 3. Ya, paham? Ada pertanyaan dulu? Silahkan ditanyakan ya. Oke, paham? Nah. Sekarang coba nomor 2. 2 coba. 2 PC dong kalau udah. Ayo, silahkan nomor 2 dulu. Ayo, bisa yuk. Nomor 2 berapa jawabannya ya, PC? Bisa yuk nomor 2 yuk berapa jawabannya? Bisa yuk nomor 2 yuk berapa jawabannya? Segitiga ABC dengan siku-siku di A dan juga cost B sama dengan setengah akar 2 panjang AB 100. Ayo, coba. Sambil dilihat soalnya ya. Berapa? Segitiga ABC dengan siku-siku di A. Ini nomor 2 ya. Kemudian, cost B-nya ABC. Panjang AB 100. ABC gini ya, berarti ya. A, B, C. Karena siku-sikunya di A. Kemudian, sedangkan panjang AB itu adalah X. Ya, X. Setelah itu, BC-nya itu Y. Panjang AB itu adalah berapa? AB-nya 100. Kemudian, AC-nya itu X. BC-nya itu Y. Paham ya? Maka, X kali Y apa, Pak? Cost B. Nah, di sini diketahuinya cost B. Cost B sama dengan setengah akar 2. Ini cost B ya. Ingat rumus cost B. Cost B rumusnya cost ami. Samping permiring. Berarti, cost B ini adalah AB per BC sama dengan setengah akar 2. AB-nya 100. BC-nya itu Y sama dengan setengah akar 2. Paham? Nah, berarti tinggal kamu kali silang ya. Berarti akar 2Y sama dengan 200. Y-nya 200 per akar 2. Oke. Sama-sama kamu rasionalkan akar 2 per akar 2. Maka, Y sama dengan 100 akar 2. Kan akar 2 kali akar 2, 2. Ya, atau Pak? Coba dijabarin dulu. Berarti ini kan 200 per akar 2 kali akar 2, 2. Akar 2. Ya, nggak? Maka, Y sama dengan 100 akar 2. Paham? Nilainya ya. Nah, kemudian apa lagi ditanya? X kali Y. Nah, sekarang X-nya belum ada kan? Makanya kita keras lagi. X sama dengan akar dari... Apa? Ini kan ini udah 100 akar 2-an. 100 akar 2 kuadrat. Kita keras ya. Dikurang. 100 kuadrat. Sama dengan... Atau cara lain, Pak? Biar nggak terlalu besar. Cos B-nya itu udah... Oh, yaudah deh gini aja deh ya. Berarti 100 akar 2 kuadrat, 2 kali 20 ribu ya. Kurang 10 ribu. Sama dengan akar 10 ribu. Oke. Ya, 100 akar 2 dikali 100 akar 2-an. Ini sama dengan 100 kan? X-nya juga 100 ya. Jadinya ya. Disini ya. Oke. Maka X kali Y. X-nya 100. Y-nya 100 akar 2. Berarti berapa nih? 100 kali 100. 20 ribu. 20 ribu. Paham ya? Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan ya. Kalau nggak ada, coba nomor 3, 4, 5, 6. Eh, 3 dulu deh. 3 dulu, ayo. Kalau udah, pay cek saya jawabannya ya. Yuk, jawab yuk. Berapa nomor 3? Berapa nomor 3? Oh, yang ditanya X bagi Y, Pak. Oke, bagus. X? Oke, bagus. Ditanya X bagi Y. Bagus ya. Kalau X bagi Y berarti apa? Udah tinggal bagi aja. X-nya 100. 100 akar 2. Nah, ini coret kan? 1 pada akar 2 dirasunalkan jadinya setengah akar 2. Paham? Sip. Sip. Oke. Sip. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cos 290 dikali sin 80 kali tan min 20, oke? Per berapa sin 200 dikali cos 350 dikali cot 330, oke? E-code 330, ya. Ini gimana, Pak? Ya, sama dengan. Bagus, ada yang sudah jawab. Mantap. Sip. Lanjut, yang sudah jawab nomor 4 lanjutin, ya. Cos 290 berapa jadinya, cos 270 tambah 20, ya. Cos 290 berapa, Pak? Cos 290 kurang 10. tan min 20, tan min 20 itu artinya min tan 20, ya. Per, 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 sin 200 artinya sin, sin berapa nih? Sin 180 tambah 20. Cos 350 berarti cos 360 kurang 10. Cos 330 berarti cos 360 kurang 30, ya. Ya, gitu ya. Pak, soalnya tan min 1 20. Tan min 1 20. Oh, iya. Oke, mantap. Sip, bagus. Tan min 1 20 ini ya. Berarti min tan 1 20, kan. Nah, berarti karena ini di kuadran berapa nih? Ini di kuadran 4. Kuadran 1. Ini di kuadran tan 1 20. Nanti di kuadran 3, ya. Ini di kuadran 3. Ini di kuadran 4. Ya. Ini juga kuadran 4, ya. Cos di kuadran 3 itu nilainya positif, ya. Positif. Karena pakainya 270 ini ya. Maka, yang cos berubah jadi sin. Sin 20. Ya, nggak? Ini juga sama, ya. Sin di kuadran 1. Karena pakainya 90. Yang sin jadi cos. Cos 10. Ya, nggak? Min tan 1 20 berarti itu adalah min tan 1 20 di kuadran ketiga, sih. Di kuadran 2, ya. 1 20 itu, ya. Tan-nya bernilai negatif. Berarti tan 1 20 itu adalah berapa? Coba kalau kamu lihat. Tan 1 20 itu sama dengan tan 60, ya. Min tan 60 berarti min akar 3. Ya, nggak? Per berapa? Sin 1 80 plus 20. Berarti karena di kuadran 3 sinnya negatif. Negatif sin 20. Negatif sin 20 dikali cos 360 kurang 10, ya. Berarti cos 10. Code 30 jadi berapa? Code 30 itu adalah akar 3. Paham? Paham saya di sini, ya? Berarti oke? Nah, sama dengan ini tinggal kamu coret, kan? Coret-coret. Coret-coret, gitu kan? Ini min kali min jadi plus, kan? Coret-coret. Ya, nggak? Atasnya min kali min 1 per min 1, kan? Sama dengan min 1. Paham? Ada pertanyaan dulu silahkan ditanyakan. Pak, soalnya tan min 1 20, Pak. Code 330 itu mana-mana? Oh, iya. Ini code, ya. Berarti code itu negatif, nih. Kurang minnya. Min kali min, min 1 bagi min 1 sama dengan berapa? Plus 1, kan? Oke, bagus. Mantap. Oke, yang lain mana jawabannya, nih? Oke, semoga nilai kalian bagus-bagus, ya? Kalau ikuti pelajarannya dengan baik dan benar, oke? Paham, ya? Pak, yang sin 180 plus 20 tidak berubah jadi cos, Pak. Nah, ini dia. Sudah buat kumpulan rumusnya, tapi belum sempurna, ya? Nanti saya share, deh, kumpulan rumus trigonometri. Nah, kenapa sin 180 plus 20 tidak jadi cos? nih, kamu harus ingat lagi. Ingat, ya? Kalau dia menggunakan, nih, kalau dia itu menggunakan 180, misalnya 180 atau 360, dia sin costannya tetap. Tetap. Tetapi, kalau menggunakannya itu 90 atau 270, dia berubah. paham, ya? Contohnya gimana, Pak? Misalnya, gini sin 120 kan di kuadran 2, berarti bisa sin 180 kurang 60 atau sama dengan sin 120 ini jadinya adalah sin 90 tambah 30. Paham, oke, ya? Tuh, ini analoginya, ini. siap, ingat, Pak. Bagus. Oke, saya lanjutin aja, nih. Berarti, karena sinnya 180, dia itu tetap. Jadi, yang kamu ambil hanya alpanya saja, kan? Berarti, sin 60 sama dengan setengah akar 3, oke? Untuk yang ini gimana, Pak? Karena sinnya di kuadran 2 juga, dan ini pakai 90, yang sin berubah jadi cost-cost 30. Setengah akar 3, juga, kan? Paham-paham sini, ya? Siap, ingat, Pak. Bagus. Ayo, yang lain tanya, yuk. Yuk, tanya, yuk. Coba 456 gimana? 4T4 dulu, ayo, 4. Berapa jawabannya? Bagus. saya sudah jawab 4, mantap. Ayo, yang lain mana? Ditunggu nomor 4. 4, ya? Sin 5 per 6. Sin 5 per 6. pi. Ditambah kosek pi per 2. Dikurang kot 3 per 2 pi. Gitu, ya? Per sek 5. 3 pi. Minta pi per 4. Tambah kot 2 pi. Ayo, silahkan coba. Ayo, 456 masih sama kayak gini soalnya, ya? Oke, ada yang 2 jawaban, ada yang 1 per 4, ada yang 3 per 4. Kita lihat yang mana yang benar, ya? Oke, bagus. Saya sudah jawab, saya hargai. Yang lain yuk. Semangat yuk. Mana jawabannya yuk? Semangat, semangat, semangat. Ingat, Sin 5 per 6 pi berarti Sin. Sin 5 orang berarti Sin. 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 Yang lain mana nih? 5 per 6 kali 180. Kosek 180 bagi 2. Min kot 3 per 2 kali 180. Per gitu kan? Sekan, 5 per 3 kali 180. 80. Min tan berapa nih? 80 per 4. Kod 2 kali 360. Oke. Sin 150. 50. 50. Kosek 90 ya. Min kot. Min kot 2. 70. Per. 70. Min kot 3. Min kot 2. Terima kasih. Min tane to 5. еп setengah, 1 per 4, 3 per 4, setengah, kalau yang lain mana? Jawab. Kosek 90, kan sin 90, 1 kosek 90 plus 1, kotan 270 berapa? 0 per saya akan 300 berapa tuh? saya akan 60 berarti 2, dikurang 1 gitu ya, 2 kurang 1, kot 360, sama aja seperti tan 60, etan 0, itu kot apa? kos ya? kos ya? kos 1,80 2 alis 1,80 360 ya, bagus. ya, kos harusnya ya, benar-benar. kos 360 kan, 1 kan? ya gak? setengah, tambah 1, 3 per 2, per 2, sama dengan 3 per 4, ya gak? ada pertanyaan dulu, silahkan ditanyakan. oke, bagus, makasih orang sini. ya, yang bawah kan tadi kos 2p ya, kos 360-an. oke, ada pertanyaan dulu, silahkan ditanyakan. oke, mantap, yang udah jawab ya. yuk, bisa yuk, ada yang ditanyakan gak? ditanyakan dulu. mana? kot 270. coba kita lihat ya, kot 270 itu kan sama aja, seperti gini, gini. coba kita lihat, kot 270 itu berarti, kot 1,80 tambah 90, ya kan? berarti, kot 90 ya. nah, tan 90 berapa? oh iya, kebalikan dari tan 90 ya, benar-benar. ini tan 90 kan 1, berarti kot 90 juga 1 kan? paham oke? tuh, kebalikan dari tan 90, bagus, berarti ini, ini kot 270 itu adalah 1 gitu ya, maka ini bagus ya, kita saling koreksi nih, kalau saya ada yang keliru ya. berarti setengah bagi 2 ya, setengah bagi 2 itu adalah 1 per 4, lanjut ya, nomor berikutnya. ada pertanyaan dulu, silahkan ditanyakan ya. nomor 5, yuk. gampang nomor 5, sin 30, kurang tan 60, tambah kos 60, per tan 60, kurang sin 45, tambah kos 45 ya, sin 30 itu 1 per 2, 1 per 2, tan 60 akar 3, kos 60, 1 per 2, per tan 60 akar 3, setengah akar 2, tambah setengah akar 2 ya, oke? berarti setengah tambah setengah 1, min akar 3, per, ini kamu coret, jadinya akar 3, paham? min 1, pak. jadinya berapa? kalau dirasonalkan, 1 min akar 3 per akar 3, dirasonalkan kali berapa? kali akar 3, apa akar 3 ya? jadi berapa nih? 1 per 3, sama dengan 1 per 3, akar 3 dikali ini, ayo akar 3, dikali 1 min akar 3, 3 min akar 3, per 3, oke bagus, per 3, sama dengan, akar 3 alis 1, yaitu akar 3, min 3, per 3, oke? atau lebih sederhana lagi, mana pak? yaudah, 1 per 3 akar 3, min 1, paham? sama-sama dibagi 3 tuh, maaf pak, salah hitung akar, oke bagus, yuk bisa yuk, yang lain mana jawabannya nih, oke, mantap, mantap, selamat menikmati, satu yaun, secure ini, kanan. searetis akan menai, Nomor 6. Ayo, 6 berapa jawabannya? Semuanya jawab, nomor 6. Gampang nih. Sin 135 ditambah kos 225. Tambah sin 250 per kos 9. Oke, bagus. Plus kos 160. Ada yang sudah jawab tuh. Berapa jawabannya? Ijin kita lihat, Pak. Oke, bagus. Mantap. Yang sudah jawab nih, saya tandai nih. Yang lain dong, jawab nih. Yang itu aja nih yang jawab. Yuk, semangat yuk. Berarti sin 135 berapa? Setengah akar 2. Cos 225 minus setengah akar 2. Sin 250 itu sin 270 plus 20. Cos 90 0 ditambah kos 180 dikurang 20. Nah, ini tinggal kamu coret saja. Berarti sin di kuadran 4 itu yang sin berubah jadi min cos. Min cos 20 per cos 20. Min cos 20 ya. Sama dengan 1. Pak, itu sin 270 min 20, Pak. Oke, bagus. Ini min 20. Mantap ya. Jawabannya tetap satu kan ya. Kamu bisa melihat soalnya ya. Oke, Pak. Saya coba. Mantap. Mantap banget nih. Ayo, yang lain mana jawabannya? Yuk, bisa yuk. Nomor 7 coba. Diketahui segitiga ABC. Latihan nomor 11. Soal latihan nomor 11. Oh, diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Ya, lihat ya. Nih. Segitiga BC, siku-siku di B. Cos A-nya 5 per 13. Nah, segitiga ABC, siku-siku di B. Cos A-nya 5 per 13. Atau biar enak siku-sikunya kayak gini aja, Pak. Oke. Ini, ABC ya. A, B, C. Siku-siku di B kan. Kemudian, Cos A 5 per 13. Cos A 5 per 13. Nih. Sin A tambah sin C. Oh, ini mah gampang ya. 5 per 13. Berarti. Cos itu sami ya. Sami. Berarti ini 12. Nah. Yang ditanya itu apa aja, Pak, disini? Ada sin A plus sin C gitu kan. Kali cos C min cos A gitu kan. Sama dengan X per Y. Berarti yang kamu cari sin A dulu berapa. Jangan salah ya. Sin A. Sin demi. Jadi 12 per 13. Sin C. Demi juga ya. Ini C-nya disini. Demi. 5 per 13. Oke. Cos C. Cos C. Cos C. Cos sami. Sami. 12 per 13 juga, Pak. Oke. Bagus. Terus. Cos A. Cos A sama dengan sami. 5 per 13. Berarti sin A tambah sin C itu berapa? 12 per 13 ditambah sin C 5 per 13. Cos C 12 per 13 dikurang 5 per 13. Sama dengan X per Y. 17 per 13 dikali 7 per 13. Sama dengan X per Y, Pak. 17 kali 7 berapa? 119 per 169 ya. Paham gak kira-kira? Oke. Paham? Ditanya apa? Y dikurang. X kurang Y. X kurang Y sama dengan X-nya 119. Y-nya 169. Sama dengan min 50. Oke. Bagus. Min 50 bukan, Pak? Mantap sekali. Yang sudah jawab ya. Mantap banget nih. Oke lanjut ya. Ada pertanyaan dulu? Silahkan ditanyakan ya. Jangan malu-malu. Yaudah bisa yuk. Ada pertanyaan gak? Silahkan ditanyakan. Silahkan ditanyakan. Terima kasih. 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 Oke, bagus, sudah ada 2 orang yang jawab. Benar jawabannya ya. 2 kos. Ditambah tan A. Oke, bagus, 2 orang yang jawab. Berarti 2 akar 3, sin 360 min A berarti di kuadran 4 ya, tetap sin A. Oh, min sin A, Pak. Kan sin. Min sin A, tambah 2 kos A, ditambah tan A ya. 2 akar 3, min sin 60, 2 kos 60, ditambah tan 60 ya. 2 akar 3, min sin 60, min setengah akar 3. 2 kali setengah, tambah akar 3. Nah, ini 2-nya coret. Min 3, tambah 1, tambah akar 3, sama dengan min 2 akar 3. Mantap yang jawab, min 2 akar 3 ya. Oke, mantap. Ayo, 9-10 berapa? Sudah saya balas ya, yang sudah jawab ya. Akar 3, min 2, Pak. Oke, sama saja ya. Min 2, atau min 2 akar 3. Min 2 plus akar 3. Min 2 plus akar 3, oke. Oke, bagus. Lanjut nomor 9-10 yuk. Yuk bisa yuk. Terima kasih. Bagus, ada yang sudah jawab. 9, ya bagus. Oke, kita lihat ya. Tunggu 3 orang yang sudah jawab. 9 itu soalnya apa, Pak? 9. Kamu bisa sambil lihat soalnya ya. Jika sin X sama dengan akar A kuadrat min 1, maka sin 90 min X tambah sin 270 plus X dikurang cos min X berapa gitu ya? Paham? Nah, sebaiknya kalau soal ini, kamu buat segitiga segi-segunya dulu ya, biar enak. Sin X kan sin demi kan? Demi, depan bermiring. D-nya akar A kuadrat min 1, miringnya 1. Berarti di sini misalnya X-nya berapa? X sama dengan akar dari 1 kuadrat dikurang A kuadrat min 1 kuadrat, ya kak? Maka sama dengan akar dari 1 min A kuadrat min 1, ya kak? Ya, berarti berapa nih? X-nya? Akar dari 2 min A kuadrat, ya. Oke, tapi kita lihat apakah butuh ini semuanya? Kita lihat dulu. Sin 90 min X ada di kuadrat 1. Ini di kuadrat 4. Nah, sin di kuadrat 1 kan berilai positif, karena 90 jadi cos X. Sin kuadrat 4 jadi min, min cos X. Ya kak? Min cos X, min. Cos min X tetap ya. Ini tetap Cos yang berkos negatif, hasilnya tetap positif ya. Tetap cos X. Oke. Terus gimana nih, Pak? Tinggal coret aja nih. Sama dengan min cos X. Ya kak? Paham gak, saya misalnya? Ada pertanyaan dulu, silahkan ditanyakan ya. Ini kan sin X-nya itu, kenapa demi-nya itu? Seperti ini, Pak. A kuadrat min 1, D-nya. Mi-nya itu kan 1 kan? Paham ya? Paham ya? Jadi min cos X berapa? Cos, sami kan? Samping per miring. Min. 2 min A kuadrat per miringnya 1. Ya kak? Paham oke? Ini kan 2 min A kuadrat ya. Karena kan min kali A kuadrat, min A kuadrat, min kali min plus 1 kan? Jadinya sama dengan min akar 2 min A kuadrat. Paham oke? Yuk bisa yuk. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan dulu. kalau 10 lebih gampang lagi ya. Yuk bisa yuk ada pertanyaan. 10 itu apa? jika sin X sama dengan A, dan X-nya itu intervalnya antara 90 sampai 180, tentukan sin cos 90 plus X tambah sin 80 min X tambah cos 180 plus X. Nah ini di kuadrat berapa ya? Ada yang tau gak? Kuadrat berapa nih? di kuadrat 2 ya. Yuk bisa yuk. Berapa jawabannya yuk? Menjawab dulu yuk. Semangat, semangat. Berapa jawabannya? Oke, mantap. Oh yang lain mana? Baru satu orang jawab nih. yuk bisa yuk berapa jawabannya yuk. Baru satu orang jawab. Cos 90 plus X berarti apa? Cos di kuadrat 2. Ini di kuadrat 2. Ini di kuadrat 3. Cos di kuadrat 2 berarti negatif karena cos jadinya berubah jadi sin min sin 90. Eh, min sin X maksudnya min sin X. kemudian kemudian di sini di sini ditambah sin X di kuadrat 2 ya sinnya. Ditambah di kuadrat 3 cosnya berulang negatif min cos X. Ini coret. Tinggal coret ya. Tinggal coret. Min cos X berarti apa? Ini kan sama dengan min cos X. Oke. Nah, kalau kamu buat segitiganya ini tuh. Aduh, berseku-seku. Berarti sin X-nya kan A. Ini A1. Ini jadinya apa? 1 min A kuadrat ya. Kita goras ya. Oke, mantap. Bagus. Nah, min cos X apa, Pak? Sami. Sami. Samping permiring. Min. Jadi, min akan 1 min A kuadrat. Ya nggak? Paham, oke? Ada pertanyaan dulu, silahkan ditanyakan ya. Pak, untuk kuadratnya itu nggak pengaruh ke segitiganya ya? Pak, untuk kuadratnya nggak pengaruh ke segitiganya. Min cos X. Oke, bagus. Benar-benar. Saya nggak ngeliat ini ya. Cos X-nya ini kan ada di kuadrat 2. Di sini min cos X. Berarti sama dengan gini ya, jadinya ya. Min cos X karena di sini di kuadrat 2. Jadinya sama dengan coba kita lihat. X-nya itu ada di kuadrat 2. Berarti min karena X-nya di kuadrat 2. Gitu ya. Buka kurung. Gini. sebentar kita lihat ya. X-nya ada di kuadrat 2. Ini kan jawabannya tadi min cos X-nya adalah min 1, min akar 2 ya. Karena cos X-nya ada di kuadrat 2, maka nanti hasilnya itu min kali min ya. karena X ada di kuadrat 2, maka min cos X ini sama saja dengan min buka kurung. Cos X-nya ini adalah min cos X kan karena di kuadrat 2. Iya gak? Sama dengan min min 1 min akar 2. jadinya adalah 1 min akar 1 min A kuadrat. Paham oke? Bagus, bagus. Berpengaruh ya. Ada pertanyaan dulu, silahkan ditanyakan. Tapi, Pak, maaf. Bukannya 180 plus X di kuadrat 3, nah, iya. Jadi gini. Maksudnya itu, nah, ini sebenarnya yang bikin soal juga racu juga ya. Yang di, apa, yang di maksud dalam soal ini, hasil akhirnya itu ada di kuadrat 2 nanti. Ya. Jadi, hasil akhirnya ada di kuadrat 2. Mungkin maksud soalnya seperti itu ya. Jadi gini. Hasil akhirnya ada di kuadrat 2. Hasil akhir, ada di kuadrat 2. Paham? Paham oke ya? Jadi yang diminta itu hasil akhirnya ada di kuadrat 2. paham ya? Paham oke. Oh, maksudnya X-nya sama dengan di kuadrat 2 ya, Pak? Iya, betul. Yang di sini yang dimasuk di kuadrat 2 itu X-nya. Ya. Oke, bagus ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ditanyakan ya. Jika P 4,45 dinyatakan dengan sistem koordinat cartesius, maka hasilnya adalah kita lihat 11 ya. 11 itu jika P kita lihat. Jika P 4,5 dinyatakan dengan sistem koordinat cartesius. Nih, P-nya itu 4,5 4,45 ya. Dinyatakan dengan sistem koordinat cartesius. Oh, ini 45 derajat maksudnya ya. Jangan lupa ini R, alpha gitu ya. X sama dengan R cos alpha R cos 45 4 kali cos 45,5 sama dengan 2. Untuk X-nya, oke? Nah, untuk Y-nya sama dengan R sin alpha R-nya 4 sin 45 cos 45 kok setengah sih, Pak? 2 akar 2 ya, Kak? 4 kali setengah akar 2 ijin kita lihat, Pak. Oke, bagus. 2 akar 2, oke. Maka koordinatnya itu adalah berapa? 2 akar 2 koma 2 akar 2 paham? Ada pertanyaan? Sedangkan ditanyakan ya. wah, ada maka gampang semua 12, 12 12 P2, P2, berarti X sama dengan R cos 120 2 kali min setengah sama dengan min 1 gitu ya. Kemudian Y sama dengan R sin min 120 min 120 2 kali min 2 kali setengah akar 3 akar 3 maka koordinatnya itu min 1 koma akar 3 tidak, paham? Bagus. 2 oma Oke, satu lagi soal ginian ya 13 P sama dengan 2, 100 4,210 Pak 4,210 berarti X sama dengan 4 cos 210 4 kali cos 30 min setengah akar 3 min 2 akar 3 Oke, nah kemudian Y sama dengan 4 sin 210 4 kali min setengah sama dengan min 2 maka yang ini koordinatnya itu adalah min 2 akar 3 koma min 2 mantap yang udah jawab ya sip Pak, sekarang yang ditanyanya itu adalah tan A nomor 14 ya yuk bisa yuk tan A yuk P sama dengan min 5 koma 10 ini berarti X koma Y ingat nih ini berarti X nya negatif Y nya positif jadi sebelum kamu melanjut ke rumusnya tentukan dulu kuadratnya ini X nya negatif Y nya positif ada di kuadrat 2 jangan lupa ya X nya negatif Y nya positif tuh kalau bikin kuadrat tuh ya masih inget gak tuh kuadrat nanti ini Y ini X nah kalau di kuadrat 1 dia itu kan semuanya positif ya X positif Y positif kuadrat 2 X X negatif Y positif kuadrat 3 X negatif Y negatif kuadrat 4 X positif Y negatif paham ya berarti kalau ditanya alfanya gimana pak yaudah tan tan alfa sama dengan Y per X berarti dinyatakan dengan koordinat kutub maka tan A tan A gitu ya oh ditanya cuma tan A doang ya ditanya tan A doang ya Y nya itu 10 per X nya min 5 tan alfa sama dengan min 2 udah gitu doang karena ditanya cuma tan alfa doang ya min 2 terus nomor 15 pak 15 itu berarti P min 1 koma min 1 ini X di Y maka tan tan alfa sama dengan Y per X ini X nya negatif Y nya negatif ada di kuadrat 3 per min 1 sama dengan 1 ya nah pertama disini ditanyakan koordinat kutub oke disini R, teta nanti gitu ya nah berarti alfanya berapa tan yang hasilnya 1 itu kan 45 derajat karena di kuadrat 3 ya gak ini kan K3 ya kuadrat 3 rumus siapa pak teta sama dengan 180 tambah alfa maka 180 tambah 45 yaitu 225 oke maka koordinatnya apa koordinatnya sama dengan R, teta R nya berapa R nya itu akar X kuadrat tambah Y kuadrat min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat akar 2 ya sama dengan akar 2 koma 225 paham oke ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya yuk bisa yuk semangat semangat coba 16 17 sendiri 16 17 langsung siap oke berapa 16 17 ya selamat 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 Terima kasih. 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 Spam. Terima kasih. 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 Okay. oke paham sampai sini ya oke bagus lihat dulu awal soalnya itu koordinasi itu yang mana posisinya yang mana positif, yang mana negatif oke sekarang kita lihat ke soal grafik ya mana nih soal grafik kalau X nya min Y nya positif di kuadran berapa pak, ini lihat nih tuh X nya min, Y nya positif ada di kuadran 2 tuh gitu ya cara mencarinya ya ingat di kuadran 2 kamu ambil tetanya itu adalah 180 min alfa ya jadi jangan pakai 90 ini juga kuadran 3 180 plus alfa kuadran 4 360 min alfa tetanya ya berarti setelah silatan misal min 1 berarti cara sudutnya menggunakan 1 tanpa menggunakan tapi tanpa min ya pak oke berarti ngerti iya bener oke pak ya jadi kamu kalau ada soal seperti ini kamu carinya tanpa dia ada songket outnya sama min plusnya jangan gak usah disongket outkan dulu misalnya nanti tan sama dengan min akar 3 kamu cari aja tan yang hasilnya akar 3 berapa gitu kan nah setelah itu baru kan yang tadi saya tegaskan dari awal soal ini kamu harus tentukan dulu kuadran nya dari awal X nya positif Y nya negatif nanti ada di kuadran 4 gitu ya setelah dapat alfanya 45 baru kamu menggunakan rumus kuadran 4 yaitu 360 min alfa oke oke ngerti gak yang ditanya mantap ya ngerti pak rogo saya ada akan yang memberatkan baik-baik pasti bisa ngerjainnya ya oke lanjut kita lihat ini sekarang ya nih grafik ini kalau ada opsi nya pasti gampang ya kamu tinggal masuk-masukin doang kan kalau ada opsi nya ya nah ini kira-kira berapa kalau gak ada opsi nya gimana tuh pak ini kan kalau ada opsi nya kamu tinggal lihat saat X nya pi per 2 gitu kan ya saat X nya pi per 2 Y nya sama dengan min setengah ya gak paham oke atau boleh juga gak pak saat X nya pi Y nya itu setengah boleh juga silahkan nah sekarang bagaimana cara menyusun persamaannya ini ya nah Y nya berapa Y sama dengan amplitudenya ya ini amplitudenya setengah A nya sama dengan setengah setengah kos atau sini nih ayo kalau 5 tergantung dari nanti opsi nya ya oke kamu tinggal tebak-tebak aja nih setengah berapa nih kira-kira hmm kalau 20 21 udah pastitan ya nah sekarang ini setengah berapa setengah ini ada berapa gelombang 1 setengah 1 seperempat 1 seperempat lambda ya jadi sama dengan setengah dikali sin misalnya pakai sin pak sin 1 oh karena awalnya dari ini kan kalau awalnya dari seperti ini ini graphic cost ya setengah cost berapa nih ini banyaknya gelombang ada berapa banyaknya gelombangnya itu ada lambda nya itu sama dengan k sama dengan ini kan 1 1 seperempat kan cost 1 seperempat x ya gak paham gak nih y sama dengan setengah cost 5 per 4 x oke paham kalau ini gampangnya nanti di soal itu kamu coba-coba aja ya tapi kalau soalnya saya bisa seperti ini nih coba pak y sama dengan setengah cost 5 per 4 x coba kamu masukin x nya itu berapa x nya itu pi 45 x 5 seolah lo bagi 4 45 45 x 5 225 bukan bukan berarti bukan cost 5 per 4 ya 90 setengah ini grafiknya salah jangan-jangan kalau 90 kalau 90 x nya 90 kali 5 y sama dengan setengah cost x setengah cost berapa nih kira-kira nih yang hasilnya cost cost x 3 x nya sama dengan pi per 2 atau mau pakai cara apa nih anaknya ini grafiknya ini grafiknya sin atau ini sin kan ya karena kalau dari situ yang bisa kamu cari itu adalah pos cos kx y sama dengan cos kx coba kalau pakai cara lain ini jangan pakai ini kita punya persamaan y sama dengan ini kan amplitnya setengah berarti setengah kali cost kx coba pada saat i nya setengah sama dengan cos kx cos kx sama dengan setengah cos yang hasilnya setengah berapa cos yang hasilnya setengah itu itu adalah cos pi per 3 maka yang pertama kx sama dengan pi per 3 yang pertama untuk yang x nya sama dengan pi oh ya kan kx sama dengan pi per 3 x nya pi coba gini caranya masukin salah satu aja nih kan x nya itu pi ya berarti k kali pi sama dengan pi per 3 pi nya dicoret k sama dengan satu per 3 coba kita coba y sama dengan setengah cos k nya itu sepertiga x coba kita lihat masukin coba masukin x nya itu adalah pi per 2 x nya itu kan pi oh coba cos k x cos k x tanya itu awalnya berapa tuh 2 cos k x sama dengan 1 coba kalau ini caranya yang paling gampang itu sebenarnya cara coba-coba ya ini kan gak dapet juga tuh atau kalau nomor 19 gimana nih bentar saya cari dulu nomor 18 ya 19 gimana kira-kira harus nyambung sama ininya nih ya y sama dengan 4 sin berapa nih kira-kira sin 3 per 2 x 1 1 1 1 1 1 1 3-3 30 harusnya mampu bikin ini nih paksin berapa tuh kira-kira saat x-nya 45 y-nya itu 4 kira-kira berapa saat x-nya 45 y-nya sama dengan 4 ayo coba ditembak-tembak aja coba seen sin kx sama dengan 1 sin kx sama dengan 1 4 sin 2x ya betul 4 sin 2x ya ya kan 4 sin 2 kali x-nya 45 kan 90 kan 4 sin 90 sama dengan 1 kan kita kalau soal ini pakai cara ini aja di tebak-tebakin ya di masukin coba kalau ini gimana dia sama dengan kira-kira berapa setengah cos 2 pi setengah cos 2x maksudnya ya kalau ini semarangan setengah cos 2x disininya gak nyambungnya ini nih tapi cuma nyambung salah satu saat x-nya pi y-nya setengah coba deh saat x-nya pi berarti x-nya 1-an 10 y sama dengan setengah y sama dengan setengah cos 2x 1,80 setengah cos 3,60 kan cos 3,60 kan 1 kan oke berarti y sama dengan setengah cos 2x ya paham oke nah ini tan gimana nih tan saat x-nya pi per 8 y-nya sama dengan 2 ayat tan berapa kira-kira y sama dengan 2 tan tan yang hasilnya ini berarti x-nya pi per 8 y sama dengan 2 tan 2x ya ya gak y sama dengan 2 tan 2x ya sekarang silahkan kamu coba x-nya kan pi per 8 2 tan 2 kali pi per 8 2 tan pi per 4 iya gak 2 alitan 4,5 2 alitan 1,2an k ini y sama dengan 2 tan 2x paham oke ya ini pak ya ini 2,1 gimana 2,1 yuk bisa yuk saat x-nya pi per 6 y-nya sama dengan 1 waktu makan aja ini grafik sin oke sama dengan sin pi per 6 menjadi pi per 2 jadi berapa sin 3x iya gak dicoba aja kamu silahkan sin 3x 3 kali pi per 6 sin pi per 2 sin 90 iya gak paham oke nomor 2223 coba gimana yuk bisa yuk 2223 yuk berapa 2 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 Terima kasih. Terima kasih. Y sama dengan 2 sin, 3x min 30. Intervalnya 0x sampai 120. Paham ya? Nah, berarti titik maksimum ya. Ini berarti nilai maksimumnya sama dengan 2. Ya, ini kan ya. Berarti 2 sin, 3x min 30 sama dengan 2. Sin, 3x min 30 sama dengan 1 ya. 2 bagi 2, 1 kan? Maka sin yang hasilnya 1. Sin, 90 ya. Ini tinggal amun coret dulu, 3x min 30 sama dengan 90, 3x sama dengan 120, x sama dengan 40 derajat. Sini hasilnya 1 ada lain nggak selain 90? Nggak ada ya? Nah, ini maka nilai maksimumnya berapa? Maka titik maksimum. Titik maksimumnya ini sama dengan 40,2. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan ya. Coba 2, 3 ya. Titik minimum. Y sama dengan 2 cross 2x min 30. Oke? Nilai minimumnya berapa? Min 2. Paham ya? Lihat dari ini ya. Berarti cos 2 cos 2x min 30 sama dengan min 2. Maka cos 2x min 30 sama dengan min 1. Cos yang hasilnya min 1 berapa? Cos 1,80. Nah, tinggal amun coret. 2x min 30 sama dengan 1,80. 2x sama dengan 210. x sama dengan 105 derajat. Paham? Maka titik minimumnya berapa? Maka titik minimumnya sama dengan 105, min 2. Paham? Berarti ya? Oke? Ada pertanyaan dulu, silahkan ditanyakan. Paham nggak? Nomor 24, 25, 26. Coba sendiri dulu ya. Yuk bisa yuk. Silahkan ditanyakan yuk. 24, berapa jawabannya 24? 24, 25, 26. Silahkan berapa? 24, 25, 26, 27. Yuk coba dulu. Oke. 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 Berapa? Ada 24, 25, 26, 27. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adakah benar untuk X sama dengan 24? Berarti sin 2X plus 70 sama dengan sin. Sama dengan sin 90 kurang 50 ya? Eh, 90. Cos 40 berapa? Cos 90 kurang 50 kan? Ini sin 2X plus 70. Nah, cos karena pakai 90, cosnya berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi sin. Sin 50. Paham oke? Coret sin-nya. K2X tambah 70 sama dengan 50. 2X sama dengan min 20. X sama dengan min 10 derajat. Paham oke? Sudah pertanyaan lu sekarang ditanyakan ya. Nomor berikutnya. Nah, Nelan X di bawah ini yang merupakan penyelesaian persamaan 2X tambahkan 2X tambah 3, 4. Coba 25 ya. 25 ya. 25 itu berarti sin 2X tambah 3, 4. Cos X tambah 5, 6 ya. Berapa nih jadinya? Pertama sin yang hasilnya positif kan? Ada di kuadran 1 sama di kuadran. Dan di kuadran 2 ya. sin 2X tambah 3, 4. Kuadran 1 berarti sin 90 kurang X plus 56 ya. Sin 2X plus 3, 4 sama dengan sin min 90 kurang 56 berapa nih? 90 kurang 56 yaitu 3, 34 min X ya. Nah, ini tinggal dicoret. Sinnya berarti 2X tambah 34. 34 min X ya. Pertama, 3X sama dengan 0 ya. Ini kan 2X tambah X. 34 kurang 34. 3X sama dengan 0. X sama dengan 0. Paham? Nah, kemudian sekarang di kuadran ini kan di kuadran 1. Kuadran 1 oke. Sekarang yang di kuadran 2. Kuadran 2 berarti apa? Sin 2X tambah 34. Agar costnya berubah. Jadi ini sin 90 ya. Plus X plus 56. Oke. Maka ini tinggal kamu coret saja. Coret sinnya berarti 2X tambah 34. 90 tambah 56, 146 plus X. 2X kurang X sama dengan 146 kurang 34. X sama dengan 112. Ya kan? Kemudian di kuadran 4. Eh, kuadran 4 sekarang. Kalau soalnya ini kamu balik ya. Soalnya kamu balik kan jadi gini. Cost X plus 56. Sambah dengan sin 2X plus 34. Oke. Nah, ini kan cost yang hasilnya positif. ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu udah. Sekarang di kuadran 4. Kuadran 4 berarti cost X plus 56. Cost 270 ya. Plus 2X plus 34. Paham? Nah, ini cost yang tinggal kamu coret. X plus 56. 2,70. Berapa nih? 2X. Tambah berapa? 2. 304. Ya enggak? X kurang 2X sama dengan 304. Min X sama dengan 304 dong ya. Ya enggak? Paham enggak saya di sini? X-nya sama dengan 304. Berarti salah ya. Kalau jawaban yang benar adalah jawaban yang benar itu A dan B. A dan B. benar, oke? Paham ya? Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan, oke? Yuh bisa yuk. Yuh bisa yuk. Ada pertanyaan enggak? Pak, itu 304-nya enggak dikurang 56. Oh, iya benar ya. Ini dikurang 56 dulu. Sorry, sorry. Dikurang 56. Berarti berapa dikurang 56? 248 ya? Min X sama dengan 248. X-nya min 248 kan? Sama aja kan, enggak bisa kan? Paham ya? Bagus. Ya, jadi jawaban yang benar A dan B ya. 0 dan 112. Paham oke? Yuk bisa yuk. Semangat yuk. 26, 26. Ada pertanyaan dulu, sekarang ditanyakan ya. 26. Apa itu? Tan. 5X min 40 sama dengan Wadidaw. Sama dengan Kot 50 ya. Berarti tan 5X min 40 sama dengan tan 90 kurang 40 ya. tan. Atau gini aja Pak, biar saya enggak bingung. Oke, coba kot 50 ini kan berarti kot 90 kurang 40 ya. Nah, berarti tan 5X min 40 sama dengan tan 40 ya. Tinggal aku coretannya berarti 5X min 40 sama dengan 40. 5X. X-nya 16 saja. Nah, yang kedua, ini kan di kuadran 1. Sekarang tan yang positif itu ada di kuadran berapa? Kuadran 3 Pak. Oke, bagus. Sama dengan kot berapa nih? Eh, 16. 16 sama berapa? 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Dikurang Coba-coba kot 50 berapa jadi ini? 16. 16. 17. 17. 17. Sama dengan kot 270 ya. Dikurang 220 ya. Sama dengan tan 5X min 40. Tan 220 ya, Kak? Coret-coretannya 5X. 220 tambah 40. 260. X sama dengan 52. Oke. Paham ya? Maka X-nya adalah 16 dan 52. A dan C benar. Oke. Paham ya? ada pertanyaan dulu setelah ditanyakan. Semangat, semangat. Yuk, semangat yuk. Tan X sama dengan kot 120. maka nilai X yang memenuhi adalah tan X sama dengan kot 120. Yaudah, dimah gampang. Tan 60, kan? Jangan kot, Pak. Kan harus berubah. 90 ditambah 30, kan? Iya, Kak? Karena dia pakai 90, yang kot berubah jadi tan ya. Nih. Yang kot berubah jadi tan. Berarti tan 30. Oke. Udah, berarti X-nya sama dengan 30 derajat. Paham? Yuk, bisa yuk. Ada pertanyaan dulu, guys. Nggak akan ditanyakan ya. 28. 28. tan 2X-30 sama dengan kot 3X plus 10 ya. Intervalnya antara 0 sampai 360. Berarti tan 2X-30 di kuadran 1. Masih ingat ya? Kot 90-3X plus 10 tan 2X-30 sama dengan tan everone kot Oh, enggak, enggak, enggak. Kot 3X plus 10 jadinya berapa? Udah, langsung aja, Pak. harusnya, nih, tan, ya. Begini, ya. Nah, ini sama dengan tan 80 min 3X, ya, Kak? Coret tan-nya 2X-30 sama dengan 80 min 3X 2X tambah 30 sama dengan 80 plus 3X 5X sama dengan 110 X sama dengan 22 5X sama dengan 12 3X plus 10 oke. Ditannya bisa kamu coret, jadinya ini 2X min 30 sama dengan 270 kurang 10 260 kurang 3X 2X tambah 3X 260 tambah 30 5X 5X sama dengan 290 X sama dengan 58, ya. Maka X-nya adalah 22,58 terhadap, Tuham? Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Ini masih pada di sini apa udah hilang, nih? masih bagus selamat menikmati 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 cos x ditambah selamat menikmati selamat menikmati cos x x sama dengan x sama dengan menikmati x 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 3, 1, 3, 2, 3, 3, yuk. Apa jawabannya? 3, 1. 5 second X sama dengan 3 cos second X. 5 second X itu super cos X. Cos second X super sin X. Oke, jadi kalau ini sama-sama kita kali silang ya. Sin-nya naikin ke atas. Jadinya sin X per cos X. Sama dengan 3 per 5 ya, gak? Oke. Nah, sekarang coba di soalnya itu apa. Sin X tambah cos X dibagi dengan 2 cos X min 2 sin X. Ini coba kamu karena di bawahnya itu adalah cos. Persamaannya sama-sama kamu bagi dengan cos per cos. Berarti berapa nih? Sin X per cos X. Cos X per cos X. Dibagi dengan cos 2 cos X per cos X. Min 2 sin X per cos X. Berarti sin X per cos X itu adalah 3 per 5. 3 per 5 tambah 1 per... 2 dikurang 2 kali 3 per 5. 5 tambah 3, 8 per 5 dibagi dengan 2 dikurang 3 per 5. 6 per 5 ya. 10 kurang 6, 4 per 5. 8 per 5 dibagi dengan 4 per 5. 8 per 5 dikali 5 per 4. Ya, gak? 5 bagi 5 abis. 8 bagi 4, 2. Paham? Ya, bisa yuk. Ya, bisa yuk. Ada pertanyaan, gak? Silahkan ditanyakan. Ya, bisa yuk. Terus nomor 32, gampang ya. Gimana nomor 32? Cos X sama dengan 1 per 2. Berarti tan X-nya kebalikannya kan? 2, ya gak? Sampai, oke? Berarti 2 tan X plus 6 cot X per tan X min 4 cot X. Sampai dengan 2 kali 2 tambah 6 kali setengah per... Tan X-nya 2, dikurang 4 kali setengah. 4 tambah 3 per... 2 kurang 2, dong. 7 per 0. Ini tak terdefinisi ya. Ada pertanyaan, gak? Masih ada kah di YUM? Masih ada kah? Ada yang jawab. Ada, Pak. Oke, bagus. Tiga, 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 gimana? Tiga, tiga, tiga. Masih, Pak. Masih, Pak. Bagus. Sin X tambah cos X sama dengan 2 per 3. Ditanya apa tuh? Sin X min cos X ya. Nah, ini langkah pertama pakai identitas sebenarnya ya. Ini kamu kuadratkan dulu aja, oke? Kalau dikuadratkan menjadi sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X sama dengan 4 per 9. Sekarang ini kamu kelompokkan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X cos X sama dengan 4 per 9. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat ini 1, 2 sin X cos X sama dengan 4 per 9. 2 sin X cos X sama dengan 4 per 9 dikurang 1, min 5 per 9, oke? Paham sampai sini, oke? Maka kalau sin X min cos X bagaimana, Pak? Sin X min cos X berapa? Sama juga langkahnya kamu kuadratkan dulu. Sin X min cos X coba kamu kuadratkan. Jadinya berapa nih? Sin kuadrat X min 2 sin X cos X ditambah cos kuadrat X. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X min 2 sin X cos X, ya, kak? Nah, ini. 1 dikurang 2 kali min 5 per 9. 1 tambah 10 per 9, ya. 19 per 9. 2, 1 per 9. Oh, enggak, Pak? Jangan gitu, Pak. Oke, ini kan sin X min cos X-nya adalah 19 per 9. Berarti kalau sin X min cos X doang berapa? Akar 19 per 3, ya, kak? Jadi harus kamu akarin, akarin, akarin. Ya, paham? Paham, oke, ya. Yuk bisa yuk, ada pertanyaan dulu gak? Silahkan. Buat 2 lagi, 3, 4, 3, 5, coba. Kita coba 2 lagi. Bisa yuk, semangat yuk. iuk, apa-apa? Betranya venti. Betranya venti. Betranya venti. Terima kasih. 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 Jika jarak AD 280 sudut A, D, I, A, D, I. A dan D, 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 A dan D Ini itu adalah X kan? Ini X, berarti X per sin 120 280 per sin 30 X per setengah akar 3 per setengah gitu kan ya? X sama dengan X sama dengan 280 akar 3 Faham? Oke, misalnya yuk ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya 3, 5, oke Diketahui segitiga ABC dalam sudut A 60 derajat A 60 derajat B 45 derajat BC 12 panjang AC sama dengan berarti BC per sin 60 AC per sin 45 12 setengah akar 3 setengah akar 2 ya gak? Akar 3 AC sama dengan 12 akar 2 ya gak? C sama dengan 12 akar 2 per akar 3 ya gak nih? AC sama dengan dirasionalkan sama-sama kali akar 3 per akar 3 12 per 3 akar 6 C sama dengan 4 akar 6 paham oke? Oke, ada pertanyaan silahkan ditanyakan Oke, jika ada pertanyaan jangan lupa latihan soal lagi ya nanti saya kirim nih pembahasannya ya Oke, paham-paham sini Semangat semuanya ya Semoga nilai kalian bagus-bagus Oke Semangat Oke Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat semuanya Semangat Semangat Masih Pak Oke, bagus Semangat 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 semuanya 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 Semangat semuanya